Atau butang aja Let's go to the land of dawn Dengan Kalung Abad Kalung Ranger Asada Betul Ya dan ini lagi ya Kalau kita ngomongin soal early game Brings Dengan Matilda nya tentu agak sedikit terganggu Karena magical damage yang minim Mungkin bisa menjadi sebuah Chance juga untuk Onyx Esports Memainkan bagaimana cara mereka Fasenya poking damage Yang lebih tinggi karena ada Varsha disini Tapi setidaknya untuk permainan dari Sosujin Dia harus coba mengejar dari early nya Karena kalau untuk bawa game ini ke arah mid to the late game Ini bahaya untuk Sosujin DKK Kenapa? Karena ini akan ada damage yang sangat burst dari tim Onyx Esports Dan bakal lihat hanya Papulung menuju ke arah Evo's Legends By draft kali ini By draft By draft ya Tapi tentunya Papulung kembali lagi Dia berhasil mendapatkan voting yang benar Di game pertama Di match yang pertama Jangan lupakan itu Nih sekarang Mereka semua udah langsung mengisi lagi Di area role yang masing-masing Tas dengan penggunaan cow-nya Masih mencari celah juga Buat teman-teman Tuh ya Stiker udah lucu-lucu Gemoy-gemoy Udah banyak banget tuh yang nongol ya Apalagi tinggal beli diamond Tuh tinggal beli diamond Kalian langsung aja tuh beli itu Bukan Ura Kalau yang baru Gue maunya Go Ony Ura Kalau Raki gimana Kelas Oke Kita lihat Itu Evo's Kan Iya yang bertanding siapa Evo's Yaudah Gimana suaranya coba Kan briefing ingat Iya coba Suaranya gimana Kelas Aduh capek Saya cari nama mereka ya Hari sekarang Su Sujin dan juga Kairi Akhirnya mereka bertemu Tapi Phantom Restribution Langsung dikeluarkan untungnya Tidak kejedot Karena masih dalam jarak Yang cukup baik Bukan masalah itu Tapi ketika mereka mencoba Untung masa team fight Entah Kairi atau Su Sujin Menurut gue pribadi itu Lebih diuntungkan Su Sujin kenapa Kairi Satu-satunya self defense Dengan adanya satu Buah posisi di arah perpombos Tapi ingat Kairi kali ini Tidak memiliki retribution The Kairi versus everybody Dan kawan-kawan dari tim Onikisport akan mencoba Untuk menyusul menuju Ke arah satu bot Turtle Terpakan Satu bot Dan itu dikeluarkan Pendragon akan mendapatkan Verspotan ternyata Turtle diamankan Su Sujin Non attribution from Kairi Kairi gak punya purple buff Team fight hanya menimbulkan Masalah untuk tim Dari Onikisport Oke Ini belum ada pergerakan juga Dari seluruh player Yang milikin oleh Onik Karena mereka tadi tahu Mungkin kalkulasinya juga Agak sedikit terlambat Tidak baik untuk dipaksakan pula Masih mencoba Untuk bisa mendapatkan lagi Karena satu orang Tapi ternyata kalian Ada wave of dragon kembang Tapi Sansya Sansya malah selamat Sans masih bisa terbang Dengan wings by wings Satu untuk satu Pertukaran satu untuk satu Kali ini didapatkan Dan emblemnya silahkan profesor Ya kalau kita misalkan Melihat dari kedua Marshman kita Ini ada weakness finder Dan juga ada Electro flash Jadi agak sedikit berbeda Ini dimana kita tahu Bahwa cewek mau mengandalkan Movement speed Sehingga keterbalikannya Sama Clover Dia mengandalkan attack speed Aduh retri Dimenangkan oleh Kairi Kali gini abang-abang Dan apanya Para minder tim Mivos Legends mereka Udah mulai mendapatkan Sedikit pola permainan nyaman Kalau menurut gue Nah tapi menurut gue yang paling Harus di note adalah Mereka membawa Masing-masing killing spree ya Jadi gak bakal ada yang namanya Cooldown retribution Untuk retribution Sehingga mereka harus Mempertimbangkan penggunaan Retribution mereka Ketika invade jungle Atau bahkan objektif mungkin Dan mencium bau aroma-aroma Yang sangat segar tentunya Buat kalian semua Jangan lupa untuk gunakan The new axe effect The better you smell The better you play Sabar-sabar Di belakang nih Di belakang kita udah ini banget Orang pada semangat banget Iya karena mereka pakai axe Udah wangi kan Pede kan di depan kan Betul Ih sedap kali Tapi taas Coba lihat Masih mentok karadinding Satu pergerakan dari Samuati Yang sangat baik Untuk melindungi pula dirinya Emang sengaja sih Dia nempelin diri karadinding Biar gak bisa dua Kecuali Kecuali Slickernya ready Sama Kalau gini bakal ada team fight Yang terjadi Dua after yang dikeluarkan Tapi lihat go away Sabtoday Lihat go away Membuat seorang Sus bertahan Dan bahkan Sariu Dan membuat Seorang sus bertahan Hidup go away From CW Yang biasanya kita tahu Support Menyelamatkan Gold laner Tapi ini gold laner Posisinya menyelamatkan Seorang support Tapi posisinya adalah Ketika go away dipakai Ini akan menimbulkan kerugian Sama hati pemaci keributan Kairi berada di garis Tepat Dua after yang belum dikeluarkan Tepatkan Kairi Versa everybody di garis Tepat tidak dibukung Oleh siapapun Kairi Soblet dikeluarkan Dan hanya Dengan Satu Jungle doang Yang didapatkan Itu benar-benar Lebih ke arah Useless Tidak berhasil Mendapatkan apapun Profesor Kami Tidak ada Karena balik lagi Supporting power Untuk agresifnya Evolve Legends Di early game ini Poinnya banyak banget Matilda rotasi cepat Clear wave juga cepat Apalagi ditambah dengan Eksekusi dari Tsujin Ini power early Spikenya Memang tinggi banget Apalagi dibantu Dengan bagaimana Wave minion yang tadi Benar-benar muncul Tiga-tiganya Tapi emang itu yang harus Dia lakukan Karena dia punya powernya disitu Karena mereka itu Punya power di early Kalau mereka gak melakukan itu Jujur Plaining early mereka sangat baik Dan mereka tinggal Menyiapkan untuk Berada di mid Dan di late game nanti Tapi dengan ada kayak di depan sana Trims memberikan sedikit informasi Tapi ingat Dari Taz masih memiliki Satu buah flicker Langsung retribution Diamankan Sok Sojen Sok Sojen Oke Taz membuat Taz membuat Emos Legends Berhasil menambahkan Satu buah Tartal Dan bahkan Membuat Onyx Esports Kali ini Makin memiliki Game difference goal Oke Hey Taz What are you doing bro Itu tertangkap kamera Hey Apa kau lakukan Sans bahkan Memulai flickernya terlebih dahulu Karena dia semungkin Sudah mempredik Bahwa Dia akan Di flicker Begitu saja Tapi solo kill Di area Top lane terjadi Melisa Karena kita tahu Ketika one-one-nya terbang Dia akan bisa berhenti Di depan sana dengan go away Oke Retribution Diamankan Kairi Tapi lihat Langsung Pantampe Shikushen Di eksekusi Dengan sangat baik Oh di Kisport Kairi ini memiliki Kekurangan dari segi goal Mereka mencoba Mempertahankan Midlane mereka Karena itu Satu-satunya Turret yang bisa Menyelamankan mereka Dari KK Yang dilakukan Bahkan Taz Kairi ini belum mendapatkan Satu buah Wastragon Samo Federer Sik Yang tidak bisa membuat Marko Manasi Emos Legends Mendapatkan point kill Empat point kill Tanpa ditumbangkan Samso Iya Sejauh ini ya Enggak ada stopper Sama sekali Enggak ada yang bisa Menghentikan hal tersebut Dan kita tahu sendiri bahwa Dengan goal planner Melisa Mungkin go away-nya bisa menyelamatkan Tapi tidak untuk waktu yang lama Oke Dan kita tahu Gameplay tarik ulurnya Bisa dilakukan oleh Matilda Guided Wing Sebuah skill yang nantinya bisa Memberikan waktu Agar gameplay dari Evos Legends Bisa maju dan mundur Dengan sangat bebas Wow Cewe 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 Hanya angan-angan Untuk bertahan di arah gold lainnya Pressure yang sangat keras Dilakukan di Vos Legends Dan bahkan hingga Menuju ke arah 3.000 gold Mereka harus Buat ini Sampai 5.000 gold Supaya mereka bisa Melakukan team fight yang aman Di mid to the late game Dan bahkan Bahkan mereka bisa menutup Game ini di arah mid game Bahkan 12 menit saja Kalau ngomongin soal lord yang pertama Mungkin kita bakal ngomongin Soal minimnya magical damage Sehingga Evos Legends Dengan gameplay rusuh seperti ini Mereka on track banget Tinggal gak ada mistake Ini mungkin bakal Jadi game milik mereka Namun kalau ngomongin balik lagi Lihat game power Kyrie Dia bisa mainin makro playnya Dan satu hal lagi Parsha One-one ini tercounter sekali Ia one-one ini tercounter sekali Dengan dari Parsha Tapi Kyrie Tampaknya gak mau ngelapasin Sepertinya Para pemain dari tim Monikisport mereka Standby on position Boot Bahkan pintar banget Yang menggunakan flicker Menuju ke arah kiri Untuk tidak terbuka Dari segi posisi Crossbow of tanknya Pak B Karena setidaknya pun Dengan posisi seperti ini Dengan deretan item Yang memang sudah ada Pula dari one-one Bisa aja tadi pak Untuk pak hitonya Yang memang dibuka Crossbow of tanknya Ditambakin Dan itu damage-nya Bisa nyebar lagi Ke arah yang lain Oke Tapi lihat nampaknya Clover disana masih membuka Crossbow of tank Clover bakal dihatsap Clover hilang Sikit-sikit terlambat Trips Peliket telah digunakan Ini cukup berbahaya dan pakat Dari samo HD Gak masih menggunakan apapun Cewek yang dari tadi Tertinggal dari segi point kill Mereka akhirnya sedikit demi sedikit Membalas Tapi bukan itu masalahnya Kamu harus lihat di top lane-nya Boot mendorong objektif Yang dimiliki dari tim Onikisport Memberikan nafas segar Untuk tim Onik Dari segi landing phase-nya Walaupun ternyaman Kali-kali-kali Bentar Lihat kakiri juga Movement-nya Dia mainin macro play lagi dan lagi Dengan cara yang sama Ketika dua purple buff Dia makan Dan ini bisa menjadi sebuah keuntungan Karena tadi Cewek Dia mendapatkan informasi Bahwa retribution-nya Udah digunakan di area turtle Dan jangan sampai Ini di land of dawn Hanya dibuat Satu purple buff saja Selama game ini berjalan Jangan sampai Oh oh Sebuah freeze buff Yang sempat kita pelajari sendiri Dari sesangga Freeze buff itu berbahaya Kenapa? Karena dua hero yang dipendeng Dengan adanya purple buff Dari Evo saja Dan juga Onikisport Kita mungkin akan sedikit membedakan Bahwa Link menggunakan energi Jadi dia lebih butuh Kalau ngomongin soal susu jin Dia bawa landslot Mungkin butuh mana Tapi dia butuh endless battle Butuh endless battle Untuk mencapai pick tersebut At least thunderbolt Kalau di mint Thunderbolt oke Thunderbolt oke Ada true damage Ada penambah darah Sehingga sebagai pemegang retribution Dia masih bisa mengamankan Tambahan darah Dan bisa menambahkan Point true damage Untuk arah objektif lord Dan sekarang Untuk melakukan teamfight Dengan adanya Melisa Ini udah ranah Permainannya banget loh Melisa udah siap Untuk melakukan teamfight Dia juga punya inspire Dia hanya tinggal melindungi dirinya aja Dan juga ada covering Yang dilakukan oleh rekan-rekannya Karena penternya Bisa aja seakan-akan Masuk dan juga menabrak loh Tapi setidak Kalau dia dapet positioning yang enak Ini kelar-kelar pak Ini kalau POV nya Evo's Legends Mereka nyari Mereka mau pick off Tapi onyx esports Gak keliatan di map sama sekali Sama satu hal sih Yang harus mereka perhatikan Profesor KB Onyx ini suka bermain Dengan reverse psychology Ketika dia berada Dalam under kondisi Malah dia yang memancing Keributan di arah world Dan itu harus mereka perhatikan Menurut gue pribadi ya Karena gak mungkin Gak menutup kemungkinan Dari tim onyx Yang malah nge-cating di arah lord Karena lord itu Selalu menjadi tempat perebutan Lord itu selalu menjadi tempat Aduh Entah retribution Aduh Teamfight Makro Mikro Semua terjadi disana Ngomongin soal EXP level Kairi sekarang udah level 13 Sama kesus sujin Jadi gak ada yang ketertinggalan Dari segi retributionnya Oke Gameplaynya Sepertinya agak sedikit dejavu Dengan clear yang cepat Berada di arah mid lane Dan Boots masih mendorong Di arah top lane nya Lord sudah muncul ke line of dance Selamat datang bapak lord Yang terhormat Yang membuat tim dari Onyx Esports Yang harusnya Kehilangan lord kali ini Dengan kondisi yang mereka Milih game 20 Nick Lover juga udah mulai Mencicil bulan ke arah lord nya Ada sus sujin di arah tersebut Kairi mencari posisi Mulai mendekati Dream Cycling eagle nya Oh my god Kali ini ternyata Kating nya gagal Karena Samoate ditumpang Kedepakan Dream Terus long Dengan revet dari sini Bikin dari seorang sans Tidak berdampak Sama sekali Lord yang sangat Sangat Pasti diamankan oleh Tim Evos Legends Dan harusnya Ini menjadi lord Yang bisa membuat mereka Makin lebih untung Dari segi gold nya Kenapa Kemungkinan besar 3 turret akan dipecahkan Mungkin best turret tidak Tapi di sisi sebaliknya Susujin gak boleh dipick off Karena ini cukup berbahaya Ketika lord belum sampai Bahkan mencari In for a team Origi Sport Ini dia Ada purple buff Tapi mereka Belum memiliki lagi Retribution akan Ini di daya terlebih dahulu Sampai dengan waktu Dari mana mereka mencoba Untuk bisa mendapatkan Purple buff tersebut Tapi masih gagal Oke Pada restrik Untuk melakukan Disengage Dari tim Evos Legends Memiliki Memiliki Dari tim Evos Legends Setidaknya At least Ada yang didapatkan Tapi let's carry masih Mau lebih Shutdown Shutdown Kairi vs Everybody Membuat seorang Susujin Ser takedown D-kill Yang berada di Empat poin Dari tim Evos Legends Yang nampaknya Shutdown yang mahal Untuk seorang jungle Dari tim Onyx Esports Dan ini yang terpenting Adalah bagaimana Counter setupnya Dari Onyx Esports Karena mereka Sekarang udah punya Magic Sentry Comeback Makin lebih Dipermudah Kali ini Dengan adanya Magic Sentry Jadi sebuah fasilitas Yang benar-benar Membawa Loose condition team Untuk melakukan Sebuah engage balasan Kalau ngomongin soal item Wah dia udah bikin Legend sword Udah fix banget Bakal menuju Kepada Malefic Roar Malefic Ini untuk menembuskan Damage kepada Pendragon Karena kita tahu Disini Pendragon Mungkin akan menuju Kepada Blade Armor juga Di satu sisi lainnya Kalau ngomongin soal Satu buah Blade Armor Jadi ya tinggal Melihat cewek Yang selesai dengan Demon Hunter Sword Dia mungkin akan menuju Kepada dua opsi Malefic Roar Dan juga yang terakhir Bisa menuju kepada Wind of Nature Menurut aku pribadi Dengan posisi seperti ini Ini karena Malefic Roar Kenapa cewek Posisinya tidak akan Didive oleh Sosujin Sekalipun dive Sosujin punya keputusan Untuk menuju ke arah Parsa Atau ke dia Dan ingat ada cewek Go away Go away Itu poin yang sangat manis Sekali ketika nanti Bakal dibalaskan dengan Satu bubble Dan itu dia yang cukup berbahaya Profesor Late game ini dia Late game yang berbahaya Cukup lebih tepatnya Karena high ground Farsha ini juga Last slot fall off Sehingga Eagle telah dapatkan Longo selesai didapatkan Tapi nampaknya Belum cukup Untuk menumbangkan Para pemain dari Timo Oniki Spontent Clovers Kita lihat Sebagai damage Dealed by Axe Dia memiliki 23 ribu cewek Yang harusnya tidak ada Di posisi kedua Kenapa? Dia under pressure Lane-nya kalah total Kalah lane Tapi dia berani Di posisi kedua Dan masih bisa memberikan Dealing damage Karena modelsnya ini kan Area of effect Jadi kayak Dia juga udah join team fight Terus sekarang Dia juga udah join team fight Dia tinggalkan lane-nya Karena emang udah gak kondusif lagi Dia tinggi